Kesal ikut-ikutan kelompok gangster dan tawuran. Mama di Surabaya siram anaknya dengan air cucian bercampur kembang. Ya usai di data, anak-anak yang terlibat tawuran ini diantar pulang oleh polisi. Dengan pengawalan anggota polisian dari Polsek Simukerto, Surabaya, sejumlah anak yang masih pelajar sekolah menengah pertama alias SMP ini diantar langsung ke rumahnya masing-masing. Para orang tua pun terkejut mengetahui anak-anaknya tiba-tiba diantar pulang oleh polisi. Mama yang kesal dengan ulah anaknya ini meluapkan kekesalannya dengan menyiramkan satu ember air cucian bercampur kembang ke anaknya. Sang anak pun hanya bisa pasrah terdiam saat dihukum dan diumeli ibunya. Sementara seorang emak lainnya yang terlalu kesal dengan ulah anaknya melampiaskannya dengan menampar sang anak. Usai menandatangani surat perjanjian tak mengulangi perbuatan serta menerima imbawan dari polisi, sejumlah anak ini dikembalikan ke orang tua masing-masing. Anak-anak yang masih duduk di bangku SMP ini diamankan polisi karena terlibat kelompok gangster dan tawuran di kawasan Simukerto, Surabaya. Sebelum dipulangkan, kenapa anak berusia 15 tahun ini sempat menjalani pemeriksaan sementara serta menjalani hukuman edukasi berupa hormat ke bendera merah putih. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan.